Aku melihat baginda Rasul dengan nyata, wajah baginda Rasul, suhu baginda, aku melihatnya. Dan baginda Rasul berkata, Ahlan wa sahlan ya habibi, sababatlah Allah yang berkasihku. Maka hari-hari isinkan oleh baginda Rasul untuk ikut di bangkuan baginda Rasul. Salah Allah yang berkasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta baginda Rasul yang berbahagia. Kembali kita berterita sedikit tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai cinta kepada baginda Rasul, sababatullah wa sallam. Di negeri Khotolmuk, di negeri Yemen, ada seorang bernama Hamid Kumar Hamid. Hamid Kumar Hamid ini, setiap kali mendengar ada orang yang ingin berdekat umrah. Setiap kali mendengar ada orang yang ingin berdekat haji. Maka dia jembur besar. Dia ada perasa kiri di hatinya. Kapan aku akan diundang oleh Allah? Kapan aku diundang oleh baginda Rasul, sababatullah wa sallam. Setiap malam yang dikerjakan, surat tahajib berdoa kepada Allah agar dirinya diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cerita, pada waktu malam hari ada seseorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku kali ini ingin berangkat menuju rumahmu, bersiarah kepada kekasihmu. Agar tetapi, aku ingin memberi ke satu teman, satu sahabat yang bisa menemani perjalananku untuk melaksanakan ibadah ini. Tunjukkanlah satu orang, ya Allah, siapa yang akan menemani. Doa diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tidurnya, ya bening di baginda Rasul, sababatullah wa sallam. Kata baginda Rasul, kalau saat ini, ya Allah, kau akan melaksanakan ibadah umrah. Maka ajaklah sahabatmu, habid-hubar habid. Barulah dia dari tidurnya. Di tengah malam, tutah dia pergi ke rumah. Hamid-hubar habid. Om atap pintunya. Ternyata, habid-hubar habid ini lagi soalan. Nikmatkan lompatnya setelahmu dengan soalan, datanglah ke laki ini. Wahai Hamid, bersihkah? Karena beberapa hari lagi, engkau akan aku ajak. Kau akan menempatkan, engkau hidup-hidupkan. Hamid-murhamid masih bertanya, Bagaimana tersebut? Aku akan mengajakmu untuk menempat ibadah umrah. Kita siapah kemudian. Maka Hamid-murhamid mengadakan, Ya Allah, syukur habid-murhamid kepadamu. Engkau jawab doa 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 ahamu, ya Allah. Bahagia Hamid-murhamid. Semua sahabat-sahabat Hamid-murhamid ini menyiapkan bekalnya, menyiapkan bajunya, menyiapkan uangnya untuk perjalanan besar. Hamid-murhamid, tidak ada barang yang dibawanya menyiapkan uangnya untuk bersalawat kepada baginda bangun-murhamid. Tidak ada barang yang dibawanya untuk bersalawat kepada bangun-murhamid. Tiba, gayetnya seorang pengantin. Ia menghias dirinya. Ia pakai pakaian yang terbaik. Ia pakai parfum yang terbaik. Ia pakai semua yang terbaik. Karena dia akan berjumpa dan berkasih. Berangkatlah Hamid-murhamid ini saat sampai di gerbang Madinah. Saat sampai di gerbang Madinah. Ia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kasih Allah. Sekarang aku berada di kota kasih-Mu. Jadi melakukan aku dengan segala kekurangannya. Bagaikanlah Hamid-murhamid, setiap langkah dia. Dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ta'ala. Setiap langkahnya itu yang dilijakkan oleh Hamid-murhamid. Sampai dari perjauhan. Dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tunjuk. Wahai penguasa hatiku. Engkau adalah manusia yang paling aku cinta. Wallahi. Aku takkan pernah mengerti hatiku kecuali dirimu. Maka berangkat. Sampai di masjidin Nabawi. Sampai di masjidin Nabawi. Dia ingin sekali untuk siaran. Ingin sholat. Dijakan putar bagian dalam suara sahabat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena begitu ramai yang orang yang masuk. Begitu ramai yang orang-orang yang ada di masjidin Nabawi. Sehingga dia ada ke tempat. Dia duduk di paling ujung. Pintu masuk. Pintu masuk di masjidin Nabawi. Duduk dia. Bagi duduk. Jaga. Laskar yang biasa menjaga pusat bagian Nama Shul, SAW. Ternyata dia juga cita kepada Nama Shul, SAW. Dan pada waktu itu dia mendengar suara dari dalam pusat bagian Nama Shul, SAW. kata suara itu dan dia meyakini bahwa kita tersebutkan kata Rasulullah hilang kepada laskar penjelil wahai penjelilku cari hamilku berhamil Rasulullah SAW berkata kepadanya maka saat dia bangun dan dia bertanya apakah di antara kali ada yang pernah hamilku berhamil sampai dengan minku dia bilang apakah ada disini yang pernah hamil maka kata itu lagi-lagi ini hamil ini dan dia mengatakan wahai hamil engkau dicari bagi Rasulullah SAW berdiam hamilku merhamil gak bisa berkata apa-apa ulangi-lagi apa yang kau katakan wahai penjaga engkau dicari oleh Muhammad SAW SAW maka dia bangun dari duduknya dan dia berjalan menuju musara baginda Rasul SAW saat sampai di Raurat saat sampai di Rasulullah SAW dia berjalan dengan lututnya jalan menuju kepada baginda Rasul S.A.W. sampai di pusat baginda Rasul kata hamil dan hamil aku melihat baginda Rasul di jamu saya aku melihat baginda Rasul dengan nyata wajah baginda Rasul tubuh baginda aku melihatnya dan baginda Rasul berkata selamat datang wahai kekasihku maka hamil dan hamil diizinkan oleh baginda Rasul untuk tidur di bangkuan baginda Rasul S.A.W. karena apa karena dia memiliki cinta yang besar kepada baginda Rasul S.A.W. insyaAllah kita yang hati pada saat ini memiliki cinta yang besar kepada baginda Rasul yang mana nanti kita akan semuanya akan ditawa oleh hidup kita Al-Hadib Amin dan muhsat dan hidup untuk berjumpa dengan baginda Rasul S.A.W. dan nanti kita berkumpul dengan buku kita dan berkumpul untuk berjumpa Allah S.A.W. Amin InsyaAllah Rahman Rahim Allah 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 S.A.W. 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 atas gunungan dari Haji Mustafa di Gangga Masabada 4 jadi besok kita akan berkasi masyarakat baginda Rasul atas gunungan dari Haji Mustafa di Gangga Masabada 4 kalian ingatkan kepada yang ingin memiliki kalender maka yang telah dibuat bisa kepada ikhbar atau kepada lompat makanya Rp100.000 kayaknya kalau dibilang langsung kontak banyak yang komen boleh dicicil cicilnya 2.000 lebih berbunga tidak ya tidak ya boleh jadi kalau tentunya mau meniliki kalender yang dibuat memakan berlak-berlak boleh menurunkan ikhbar atau lompat saja semoga kita tidak berhubungan dari Allah wa'ala 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 wa'ala